Torik terharu alia dapat kado spesial dari Fuji Utami alias Fuji menjelang hari haji selain itu selebgram Fuji Anti Utami dipuji jenius lantaran unggahan di akun Instagram miliknya. Fuji dapat pujian berkat status galau miliknya. Pada unggahan akun Instagram miliknya, Fuji tampak duduk di kursi mobil. Ia menyinggung rambutnya yang acak-acakan. Yang diacak-acak rambutnya, yang berantakan hatinya, tulis Fuji, seperti dilansir dari Instagram pada Kamis, 18 Juli 2024. Postingan Instagram Fuji sontak mendapat banyak komentar dari warganet. Caption Fuji bahkan dikaitkan dengan mantan pacarnya, Tarik Halilintar, yang bakal menikahi alia Masaid. Kendati demikian, tak sedikit warganet yang menganggap Fuji pintar mencari engagement di media sosial dengan mengunggah caption galau. Hal ini tampak dalam komentar warganet dalam unggahan akun Instagram lambe underscore danu. Si F ini kecil-kecil pinter banget ya, bikin status kayak gitu pasti engagementnya langsung naik, jenius kecil-kecil cabai rawit, komentar warganet. Dia semua hujatan malah dijadiin lucu-lucuan udah kebal banget sampai diserang buzzer aja dia santai, imbu warganet lain. Engagement dia bagus banget woy, bandingin aja sama idola kalian, tulis warganet di kolom komentar. Fuji tuh udah gak seleranya si mantan itu, tapi fans mantan ngarep banget Fuji galau, giliran bikin caption gini kesibukan sendiri, timpal lainnya pantauan suara. Kom, unggahan Fuji tersebut sudah disukai lebih dari 363 ribu dengan lebih dari 3 ribu komentar, selain itu selebgram Fuji anti-utami putri alias Fuji mengaku punya ketertarikan melakukan oplas. Operasi plastik, oplas, saat ini tengah menjadi perbincangan atau lagi ngetrend di kalangan selebriti tanah air. Sebut saja nama artis yang baru saja melakukan oplas seperti pasangan selebriti Rizky Fabian dan Mahalini serta Sarwenda yang kali ini terlihat dengan penampilan barunya. Karena hal ini, selebgram Fuji anti-utami putri alias Fuji, baru-baru ini mengaku FOMO dan ingin juga melakukan oplas. Fuji yang mengaku kepikiran dan ingin melakukan hal tersebut ternyata hanya kepikiran saja. Keinginan tersebut muncul tatkala menyaksikan perubahan penampilan teman-temannya yang menjadi jauh lebih baik. Meski kepikiran, Fuji mengungkap tidak mau melakukan hal ini. Alasannya karena ia takut dan belum benar-benar menginginkannya. Ada kepikiran cuma belum mau, masih takut, kata Fuji di channel YouTube Kaesang Pangarap dikutip dari Instagram di Adona. Jika nantinya ingin melakukan oplas, mantan kekasih dari Tarik Halilintar menyebut hidungnya akan dibuat lebih mancung. Alasannya karena Fuji mengaku sering dikatai pesek. Dan terkait oplas bukan menjadi alasan utamanya merubah hidung menjadi mancung, hidung kali ya, pesek banget. Dari dulu dikatain pesek, ungkapnya, tapi bukan karena dikatain sih, jelasnya. Terkait oplas ini Fuji mengaku belum berencana sama sekali. Ia mengakui hanya FOMO dan kagum menyaksikan perubahan penampilan teman-temannya, oh enggak belum kepikiran sampai kayak beneran operasi. Tapi kayak ih pengen deh.